Oke, baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mencobakan bagaimana caranya untuk menggunakan Ecosio di Google Doc, ya. Jadi Bapak Ibu, pertama sekali pastikan Bapak Ibu buka drive-nya, lalu tanda tambah, kemudian klik Google Dokumen. Nah, saya sudah buka di sini, sudah ada dua soal, saya akan lanjutkan Bapak Ibu untuk soal berikutnya. Bapak Ibu, boleh perhatikan cara penggunanya sama seperti yang biasa saja ya, kalau di sini. Pasti tampilan untuk Ecosio-nya ada di atas sini, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya misalnya mau menggunakan handwriting ya, di sini ya. Sebelum lanjut, yuk kita subscribe, jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya kita bisa terima notifikasi channel ini. Thank you. Saya akan buat soalnya misalnya, 15, dikali, 7, angkat 3, ditambah, 15, pangkat 2. Hmm. Sama dengan Bapak Ibu. Kita klikkan sama dengan, sini. Kita muncul ya. Oke, muncul ya. Kita insert mat. Nah, soalnya akan muncul, Bapak Ibu silahkan perhatikan. Jadi, ini akan sangat benar sekali ya, handwriting itu membuat kita jadi lebih leluasa gitu Bapak Ibu untuk menggunakan Ecosio-nya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya kita misalnya mau soalnya yang nomor, berapa ya Bapak Ibu? Nomor 4. Kita misalnya akan buatkan dalam bentuk voice note ya, speech input. Saya coba, dan saya perlu katakan kepada Bapak Ibu bahwa, wah ini sudah dalam bahasa English. Oke, seperti contoh nih. 25 times 4 divided 3 equals. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, dia memang sudah disetting langsung. Ini sudah oke ya. Lalu saya insert mat. Nah, jadi, sekali lagi saya ingatkan bahwa, memang dia harus dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu gunakan bahasa Indonesia, dia nggak akan bisa katamu nih. Kira-kira di situ ya Bapak Ibu. Nah, keren sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi, ini akan mantap sekali nih Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa gunakan untuk speech input supaya bisa lebih cepat juga ya Bapak Ibu ya. Tapi dengan atas dasar dalam bahasa Inggris. Oke, nah kira-kira itu Bapak Ibu dalam bentuk Google. Kalau mau Google slide bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik baru, kemudian Google slide. Buka sini. Lalu Bapak Ibu buat judulnya, misalnya bangun data. Terus, Bapak Ibu boleh lanjut nih. Silahkan dari gambar ini bisa dipakai atau judulnya boleh yang lain. Ya, jadi penggunanya sama Bapak Ibu. Ini juga bisa muncul ketika Bapak Ibu sudah aktifkan tanda ini di sini ya. Oke ya. Jadi, gampang sekali Bapak Ibu. Silahkan digunakan. Untuk Google slide ini, jangan lupa untuk taruh judul. Sama ini data langsung tertulis judulnya. Ini juga Bapak Ibu. Judulnya jangan lupa di sini. Nah, bangun data ya. Ya, ini soal latihan. Begitu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Salah cingkat dari saya. Semoga Bapak Ibu bisa praktekin. Semoga bisa buat yang terbaik. Nanti ujian tengah semester dan ujian semesternya bisa dipraktekin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah lebih mudah lagi untuk membuatkan soal-soal dan persamaan-persamaan matematika. Oke, good job. Tetap semangat. Terbelajar walaupun sedang mengajar. Bye-bye.